Halo, berjumpa lagi dengan saya Agam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan melanjutkan contoh-contoh pembuatan aplikasi dengan javascript Dan disini saya menggunakan software yang baru saja saya buat Jika Anda belum mempunyai, silakan download pada deskripsi video ini Dan Anda bisa mendapatkan ini gratis di google drive saya atau di product.asastudio.org Oke, disini saya langsung membuat project baru Dan saya menyimpannya di folder yang sudah saya tentukan Dan disini saya menamakan mungkin Belajar menghitung untuk anak Disini saya akan membuat mungkin semacam ini judulnya Belajar menghitung untuk anak Dan disini saya siapkan nanti ada level ada beberapa hal Dan disini langsung saya membuat mungkin div Dan saya memberikan id sama dengan kotak Oke, saya memberikan tanda semacam ini Lalu penutup div Dan di div ini Saya memberikan mungkin dua Oke, saya mempunyai H1 dan H3 Dan mungkin disini saya memberikan H3 Oke, penutup H3 Sepertinya saya membuat H1 saja Dan disini saya memberikan H3 Oke, saya mempunyai seperti itu Dan oke, sepertinya saya membuat H1 saja Dan disini saya memberikan div kiri Div id kiri Dan penutup div Penutup div Lalu saya memberikan Oke, saya copy Dan disini adalah kanan Oke, saya sudah mempunyai kotak Div kiri dan div kanan Lalu di CSS Saya memberikan ID ID Kotak Dan disini saya memberikan mungkin width Dan width saya memberikan mungkin 400 pixel Lalu background Mungkin saya memberikan white Atau ini Dan titik koma Lalu disini juga titik koma Dan height Saya memberikan 400 juga mungkin Oke, saya mempunyai disini Oke, saya tutup dulu disini Oke, dan di CSS Saya memberikan 400 Oke, saya sudah mempunyai semacam ini Lalu disini mungkin saya memberikan padding Di padding Saya memberikan mungkin 20 pixel Oke, semacam itu Dan saya menuju ke HTML Lalu disini Saya memberikan Div lagi Div Dan ID mungkin Angka 1 Angka 1 Lalu penutup div Dan saya copy Dan saya memberikan disini mungkin angka 2 Dan Disini adalah Disini adalah Saya paste lagi Dan disini adalah hasil Mungkin semacam itu Angka 1, angka 2, dan hasil Dan saya memberikan Kelas mungkin Kelas Dan di kelas Dan di kelas Saya memberikan Angka Oke, saya copy Dan saya letakkan disini Dan disini Dan saya menuju ke CSS Lalu saya menuju ke sini Dan memberikan Kelas Angka Dan disini Saya memberikan font Mungkin Bold Lalu mungkin 34 pixel Dan Verdana Dan sekarang Jika saya memberikan Angka disini Mungkin Mungkin 34 Saya sudah mempunyai Huruf semacam ini Dan Saya ingin Hurufnya di kanan Dan saya memberikan Tag Align Sama dengan Right Oke Saya sudah mempunyai Seperti itu Dan Oke Sepertinya Saya membutuhkan ID kiri Dan saya memberikan ID Di kiri Di ID kiri Saya membuat Mungkin Sekitar 200 Width Oke Seperti itu Atau mungkin 180 Di width Oke 60 Mungkin Oke Saya rasa Cukup Seperti itu Dan Saya menuju Di sini Saya memberikan Background Mungkin Atau padding Di padding Saya memberikan 12 XL Lalu Background Di background Saya memberikan Mungkin Oke Gray Mungkin Oke Semacam itu Dan Jika saya memberikan Angka Juga Di Sini Saya mempunyai Semacam ini Dan Jika saya Memberikan Hasil Saya mempunyai Semacam ini Dan Saya rasa keren Oke Kita lanjutkan Di video selanjutnya Sampai jumpa Salam Anda Saya Untuk Jika saya Ah Des oversee Saya Terima kasih.